Baris Krim Mabes Polri terus mengusut dan mendalami kasus peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat. Jumlah tersangka yang ditetapkan juga bertambah. Kita bergabung dengan Erick Kimawan yang saat ini ada di Baris Krim Mabes Polri. Erick, perkembangan apa yang ada di Baris Krim Mabes Polri berkaitan dengan penyelidikan kasus vaksin palsu? Ya, Kevin Egan, saat ini informasi kami dapatkan bahwa saat ini Baris Krim Mabes Polri sudah menetapkan dua tersangka baru dari pelaku ataupun penyebar dari vaksin palsu yang beredar di wilayah Bekasi ataupun Jakarta. Dua tersangka ini adalah dokter dengan inisial AR dan HUD. Dan memang dua orang tersebut adalah seorang dokter dan kepala rumah sakit dari Klinik Pratama Adi Praja dan rumah sakit ibu dan anak sayang ibu yang ada di wilayah Jakarta. Dan memang saat ini total dari jumlah tersangka pelaku penyebaran ataupun produsen dari vaksin palsu yang ditetapkan oleh Baris Krim Mabes Polri ada sekitar 20 tersangka. Dan memang dua orang tersangka baru ini itu sengaja membeli ataupun mengedarkan vaksin palsu dari rumah sakit yang ia dapatkan dari distributor tidak resmi ataupun dari CV Aska Medica yang saat ini menjadi pelaku utama penyebaran vaksin palsu yang ada di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dan data yang kami dapatkan Egan yang cukup menyekankan dari produsen vaksin palsu ini terdapat sekitar 25 juta rupiah per bulannya yang didapatkan dari penyebaran vaksin palsu ini dan apabila vaksin yang asli itu kisaran harga itu dari 800 ribu rupiah hingga 1.400.000 rupiah sedangkan untuk vaksin palsu ini harganya itu lebih murah 200 hingga 300 ribu rupiah dan saat ini Egan bahwa dampak dari anak balita ataupun anak-anak yang mempunyai ataupun terkena dari vaksin palsu ini itu cukup berbahaya Egan yang pertama adalah resiko terkena infeksi dan yang kedua adalah bahwa antibodi ataupun kesehatan dari anak yang terkena vaksin palsu ini juga antibodinya sangat berkurang dan bisa kita ketahui Egan bahwa ingredient ataupun kadar dari vaksin palsu ini mempunyai bahan-bahan yaitu berasal dari infus dan antibiotik bahkan informasi kami dapatkan juga ada hanya mengandung infus dan yang dicampur dengan air mineral dan saat ini juga bisa kita ketahui bahwa Menkes Menteri Kesehatan Ilhamuluk juga sempat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi 9 bahwa ditemukan ada sekitar 14 rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta yang memang saat ini terdapat ataupun terbukti terdapat vaksin palsu dan sementara itu Egan bisa kita katakan saat ini seorang kepala rumah sakit di daerah Bekasi turut terlibat dalam kasus peredalan vaksin palsu Kepala rumah sakit berinisial HUD tersebut memerintahkan pengadaan vaksin dari CV Aska Medica Penjidik Baris Krim Obos Polri telah menyetapkan kepala rumah sakit di Bekasi berinisial HUD dan AR sebagai tersangka Mereka bertanggung jawab atas penggunaan vaksin palsu karena memerintahkan bagian pengadaan obat untuk membeli vaksin dari CV Aska Medica Padahal mereka mengetahui bahwa CV Aska Medica bukan distributor vaksin resmi HUD adalah kepala rumah sakit ibu anak sayang bunda sedangkan AR merupakan dokter di klinik pertama Adi Praja Penjidikan terhadap dua dokter ini dilakukan Polri dari hasil pengembangan penahanan pemilik CV Aska Medica yang bernama Juanda pada akhir Juni lalu Ia tersangka pertama yang ditetapkan oleh pihak polisi Hapriknya Kalau disitu gak bisa Terima kasih telah menonton!